Lil Nas X di sana berdandan menyerupai Yesus yang disalib dengan beberapa orang di depannya yang memakai baju putih dan sedang berjoget di depan si Lil Nas sendiri. Ya kalian bisa lihat ya, cara dia memperolok-olok dan memparodikan Tuhan umat Kristen. Jadi berani banget. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrrt! Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jeri. Oke, kita kembali akan membahas rapper yang sering sekali membuat sensasi dan kontroversi, yaitu Lil Nas X. Ini kesekian kalinya nih gue ngebahas tentang Lil Nas X ini, geng. Mungkin buat kalian yang belum nonton, boleh nonton dulu video tentang Lil Nas X yang pernah gue bahas. Nah, di sana kita ngebahas beberapa kontroversi mengenai dia menjual jiwanya kepada satanisme dan sebuah pengakuan tentang jalan hidupnya dia yang berstatus sebagai seorang lagi bete. Yang lebih parahnya lagi, dia sebagai laki-laki nih ya, sebagai seorang rapper kulit hitam laki-laki gitu ya, pernah berpose seolah-olah dia sedang mengandung alias hamil, padahal dia seorang laki-laki. Pokoknya banyak banget kontroversi tentang Lil Nas X ini, padahal kemunculan dia di awal-awal karirnya gitu ya, dengan lagu yang keren banget, yaitu Alton Root. Gue yakin banget kalian pernah dengar lagu itu. Nah, di sana dia awalnya terlihat sangat maco, cowok banget. Nah, namun belakangan dia mulai menunjukkan jati diri sebenarnya. Memang ini adalah cara-cara yang aneh yang dilakukan oleh Lil Nas X ketika dia akan mempromosikan lagu-lagunya, geng. Padahal nih ya, kalau dia pikir-pikir, dia ini kan udah punya nama besar. Tanpa dia sensasi, kayaknya lagunya itu emang enak sih. Emang bagus-bagus gitu ya, pemilihan nadanya, terus juga vibe dari lagunya itu enak-enak gitu. Walaupun di beberapa pembahasan lagunya itu sebenarnya menjijikan untuk orang-orang yang normal kayak kita. Nah, tapi secara pemilihan nada tuh bagus. Nah, lalu baru-baru ini dia bikin sensasi lagi. Dan kali ini semakin gila, semakin frontal. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang bagaimana dia memperolok kisah yang dipercaya oleh agama kitab Samawi gitu ya. Yaitu kisah tentang Nabi Adam yang dipermainkan oleh Lil Nas X di dalam konsep musik videonya. Nah, kali ini dia justru lebih gila lagi. Dia mempermainkan Tuhan dari umat Kristiani, yaitu Yesus Kristus. Dengan lagi-lagi membuat sebuah musik video yang memparodikan Yesus Kristus dengan segala kegiatan yang konyol. Sebenarnya geng, pada awalnya orang-orang mengira kalau dia ini sudah bertobat. Gara-gara kempen yang dia lakukan sebelum lagunya rilis itu bener-bener menunjukkan seolah-olah dia menjadi seorang penganut Kristiani yang taat. Terus juga membahas tentang musik industri yang menjerumuskan dia ke dalam dunia satanisme. Dan dia sarkas serta menyindir paham satanisme. Yang mana hal itu membuat orang-orang kayak yakin banget. Wah, ini Lil Nas X akhirnya sadar nih. Lil Nas X akhirnya tobat nih. Jadi, waktu itu bener-bener semua orang tuh berpikir kalau dia udah keluar dari musik industri dan memilih untuk bertobat. Nah, tapi justru boom! Ketika lagu terbarunya itu keluar, semuanya berbanding terbalik. Banyak dari umat Kristiani yang merasa dipermainkan, diolok-olok dan dinistakan kepercayaan mereka oleh Lil Nas X ini. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus Lil Nas X ini? Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya tentang kontroversi-kontroversinya, mungkin disini gue mau spoiler dulu scene by scene dari video klip tersebut. Jadi, kita bahas, kita kupas satu persatu dari adegan-adegan yang ada di video itu. Jadi, video klip ini semacam menyimpan sebuah pesan. Yang mana diawali oleh beberapa pemeran yang mengenakan baju atau pakaian serba putih yang sedang berjalan di tengah-tengah padang rumput yang sangat luas. Dan para tokoh tersebut wajahnya mirip dengan tokoh-tokoh terkenal. Disana kalian bisa lihat, para tokoh-tokoh tersebut ada yang mirip dengan Tyler Swift, ada yang mirip dengan Kanye West, terus ada Oprah Winfrey, dan juga mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Kalau kita lihat dari gambarannya, menurut kepercayaan Kristen, disana kalian bisa lihat sendiri padangnya itu padang rumput hijau, terus semua orang-orang itu terlihat bahagia, dan berjalan menuju tangga ke surga. Lalu yang nyelenehnya adalah, semua tokoh selebriti yang menuju surga ini sudah ditunggu oleh Lil Nas X yang terlebih dahulu sudah sampai di atas. Dan ini semacam menggambarkan bahwa Lil Nas X yang sudah banyak melakukan kontroversi, hal-hal yang menistakan Tuhan justru mendapatkan posisi pertama dibandingkan yang lain. Jadi kurang lebih penggambarannya kayak gitu. Lalu, ada scene lagi yang memperlihatkan Lil Nas X ketika di surga bertemu dengan salah satu selebriti terkenal yang sudah meninggal dunia, yaitu Michael Jackson. Kalau di dalam scene ini, semacam menggambarkan bahwa Michael Jackson sudah terlebih dahulu di surga karena meninggalnya lebih duluan. Dan di sana, Lil Nas X juga seperti ingin menggambarkan bahwa level dia itu ada di levelnya Michael Jackson. Sementara artis-artis yang lain yang gue sebutkan tadi, itu nggak ada apa-apanya. Kemudian scene itu berganti atau bertransisi menuju ke arah bawah sampai akhirnya tibalah di pengadegan yang menggambarkan sebuah tempat mirip seperti neraka. Kalau dilihat-lihat sih memang merepresentasikan neraka gitu ya. Looknya jelas banget. Surga terus di bawahnya ada neraka. Nah, di depan Lil Nas X terdapat sebuah panci besar dengan beberapa tangan manusia menjulur keluar. Dan adegan tersebut terlihat seperti sekumpulan orang yang sedang direbus. Yang mana hal ini menggambarkan kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa dan sedang mendapatkan ganjaran neraka. Lalu di belakang Lil Nas X itu ada patung berkepala iblis lengkap dengan dua tanduk serta simbol yang sebelumnya sudah pernah ada di video klip lagu dari Lil Nas X yang lama yaitu Montero. Menurut sumber yang gue dapatkan ya, dari keterangannya dikatakan simbol ini terinspirasi dari simbol Zodiac Aries yang mana itu merupakan Zodiac dari Lil Nas sendiri. Jadi bisa dikatakan dia ngelesek kayak gitu. Kenapa simbol itu dipakai ya? Karena Zodiacnya dia. Simbol Zodiac Aries sendiri itu berbentuk seperti huruf V dengan ujung atasnya yang agak melengkung. Dan hal ini merujuk kepada simbol tanduk domba. Tentu aja penjelasan itu nggak ada yang percaya. Orang-orang nggak percaya kalau itu domba. Kalau berbicara tentang domba udah pasti mengarahnya ya ke agama Kristen. Sementara satanisme, satanisme itu kan kalau di luar sana itu dikenal dengan anti-Kristus. Jadi mereka itu anti dengan agama Kristen. Kebalikan dari agama Kristen. Kalau agama Kristen membahasnya domba, mereka justru kambing. Kalau di agama Kristen, orang-orang menyebutnya God, G-O-D, mereka justru menyebutnya God atau kambing gitu. Nah jadi semuanya tuh diplesetin. Pokoknya mereka tuh sangat anti, anti-Kristus. Kalau menurut kepercayaan umat Kristen. Nah jadinya, atas keterangan kalau itu merupakan lambang Zodiac dari Lil Nas X, banyak orang yang nggak percaya. Orang-orang percaya kalau itu bukan berhubungan dengan tanduk domba. Tapi lebih tepatnya adalah tanduk kambing. Dan itu lagi-lagi berhubungan dengan wujud dari Bapomet. Tokoh yang selalu melekat dengan unsur pemujaan setan. Sudah menjadi rahasia umum ya geng ya. Bagi para artis atau selebriti Hollywood yang sudah menjual jiwanya dan masuk ke dalam unsur satanisme, mereka itu akan mengungkapkan kalau mereka adalah bagian dari kultus tersebut dengan melakukan pemujaan-pemujaan melalui karya mereka. Nah fungsinya apa? Apakah itu hanya sekedar pemujaan? Ya tentu nggak. Ada tujuan-tujuan lain. Ada misi-misi terselubung. Ya salah satu contohnya adalah membuat unsur-unsur kultus satanisme tersebut jadi familiar dengan para pendengar, dengan para fans sehingga banyak masyarakat yang mengikuti jejak idolnya. Karena beranggapan hal itu biasa aja, hal itu adalah sebuah habit dari idolnya dan mereka patut untuk mencontoh hal tersebut. Dan seperti yang udah-udah ya, nggak cuma di video klip seperti Lil Nas X ini. Bisa juga ketika stage performance atau lagi manggung, terus juga cover album, terus juga hand sign yang kayak gini atau ya lambang kayak gini. Nah itu semua adalah simbol dari satanisme yang secara tidak sadar para penggemar dari selebriti-selebriti ini malah ngikutin idolanya. Nah lalu kita perhatikan lagi nih geng. Di bagian bawah simbol tersebut juga terlihat seperti ada bentuk tanda plus yang hanya bagian atasnya aja yang panjang. Dan itu adalah salib terbalik. Makanya disebut dengan anti-Kristus. Pokoknya mereka itu adalah kebalikan atau lawan dari Kristen. Nah simbol ini terdapat sangat banyak di video klip J. Chris yang baru dirilis oleh Lil Nas. Dari judulnya aja udah jelas banget ya. J. Chris, apalagi kalau bukan Yesus Kristus. Lalu kita berpindah scene lagi nih. Nah di scene selanjutnya ini ada sebuah adegan di mana Lil Nas sedang melakukan duel bola basket. Dan lawannya merupakan sosok iblis. Kita bahas si iblisnya dulu nih. Yang mana di sana iblis tersebut memakai sepasang sepatu hasil dari kolaborasi antara Lil Nas X dengan kelompok seniman yang bernama MSCHF. Nah gue udah sempat juga ngebahas tentang sepatu ini di salah satu konten gue. Di sini kita ulang sedikit nih. Jadi sepatu ini bener-bener sepatu yang kontroversial karena dijual secara limited. Dan sepatu ini mengandung cairan merah asli dari tubuh manusia. Nah makanya sepatu ini tuh di-ban dan dilarang untuk dijual. Kalau kita lihat ya, di sepatu tersebut terdapat tulisan angka yaitu 10.218 yang merupakan ayat Alkitab. Yang mana, ini koreksi gue kalau gue salah ya. Ketika dicek tuh ya, isi dari Alkitab itu bertulis kayak gini. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kalau gue cari makna atau tafsir dari ayat ini, dikatakan bahwa ayat ini merupakan suatu ayat yang menerangkan tentang kemenangan. Yang mana, ini menceritakan tentang murid-murid dari Yesus berhasil mengusir setan-setan menggunakan nama Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah lalu Yesus menjelaskan bahwa dia sudah melihat kejatuhan iblis dari langit. Nah jadi terang-benerang banget ya, dari makna ayat itu aja, ya berarti sepatu tersebut sedang menjelaskan tentang eksistensi dari iblis itu sendiri. Lalu selain itu, sepatu yang dipakai oleh si iblis tadi di dalam video clip tersebut sangat erat kaitannya dengan angka 666 atau 666. Yang mana ini merupakan rahasia umum, 666 atau 666 tersebut adalah simbol dari satanisme yang sudah sangat lumrah kita lihat di berbagai aspek yang ada di dunia ini. Baik itu film, lagu, baju, dan segala macam. Pasti ada 666 kalau udah berhubungan dengan setan. Dan juga sepatu Lil Nas X yang dipakai oleh iblis tersebut itu dicetak limited sebanyak 666 pair. Ya sesuai dengan angka satanisme. Dan di setiap sepatu tersebut akan diberikan nomor urut khusus seperti misalkan 1 garis miring 666. Jadi itu kayak cetakan pertama dari 666 pair tadi. Lalu akan dicetak seterusnya sampai jumlahnya 666 buah. Terus juga seperti yang gue katakan tadi, ada sebanyak 66 cc tinta merah dengan setetes cairan merah tubuh manusia beserta aksesoris berupa lambang pentagram terbalik dan salib terbalik yang sangat identik dengan satanisme atau antikristus tadi. Nah lalu sepatu tersebut juga dijual dengan harga 1.018 USD yang mana tulisannya merujuk kepada 10 dan 14 tadi yaitu ayat Alkitab. 1.018 USD itu ya kurang lebih 14 jutaan lah ya kalau di convert ke mata uang rupiah. Nah sepatu ini dilarang peredarannya atau penjualannya gara-gara mendapat tuntutan dari Nike. Pihak Nike meminta MSCHF untuk menghentikan penjualan sepatu tersebut secara permanen. Karena sepatu itu dianggap meniru desain dari sepatu Nike. Dan ketika sepatu itu rilis, Nike yang gak tau apa-apa justru mendapatkan ancaman boycott dari kalayak ramai karena dikira berkolaborasi di dalam proyek sepatu aneh tersebut. Akhirnya peredaran sepatu itu ditarik satu persatu dan tidak boleh diperjual belikan. Tapi gilanya adalah di video klip yang baru saja dirilis oleh Lil Nas X ini seolah-olah dia menantang Nike dengan menampilkan sepatu terlarang itu lagi. Jadi ya gak ada kapoknya lah, gak ada takut-takutnya si Lil Nas X ini. Nah kita ke scene selanjutnya. Di scene selanjutnya ini jelas sekali kalian bisa lihat ya Lil Nas X di sana berdandan menyerupai Yesus yang disalib dengan beberapa orang di depannya yang memakai baju putih dan sedang berjoget di depan si Lil Nas sendiri. Ya kalian bisa lihat ya, cara dia memperolok-olok dan memparodikan Tuhan umat Kristen. Jadi berani banget. Nah lalu berganti ke scene selanjutnya. Terlihat Lil Nas sedang berada di sebuah set semacam perternakan domba dan dia sedang duduk mencukur bulu domba. Seperti yang kita tahu, domba sendiri di dalam agama Kristen, di dalam kepercayaan Kristen itu sering disebut. Yang mana di dalam kepercayaannya, domba ini dianggap sebagai binatang yang lemah sehingga hidupnya sangat bergantung kepada pengembalanya. Dan domba ini, koreksi gue ya kalau gue salah nih. Di dalam agama Kristen, domba dianggap sebagai manusia yang bergantung kepada Tuhan sementara orang-orang yang berdosa selalu diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Di dalam scene tersebut, Lil Nas X sedang menggambarkan bahwa dia adalah Tuhan dan dia sedang mencukur bulu-bulu domba yang digambarkan sebagai manusia yang berdosa. Jadi ibaratnya bulu-bulu domba itu adalah dosa tersebut. Jadi Lil Nas X sebagai Yesus nih, dalam ceritanya itu dia adalah Yesus yang membantu manusia. Gila nggak tuh? Nganggap dirinya Tuhan. Tuhannya umat Kristen gitu. Jujur sebenarnya ya gue ketika menceritakan ini tuh agak merinding gitu ya. Ini apa dia nggak dikecam? Apa dia nggak diculik gitu ya sama umat Kristen yang nggak terima dengan apa yang dia lakukan gitu. Serem banget. Lawannya tuh mayoritas umat gitu kan. Banyak orang yang mengimani agama ini, dia berani-beraninya nyerang gitu. Wah, serem banget. Nah lalu geng, ada scene lain lagi. Yaitu sebuah scene ketika Lil Nas sedang naik tangga. Dan di sebelah kiri tangga tersebut terlihat banyak orang yang semacam paparazzi atau wartawan gitu ya. Memfoto dirinya. Suasana ini sangat familiar seperti set di acara awards-awards atau gala premier yang biasanya dihadiri oleh para selebriti ternama yang berhubungan dengan industri musik dan industri film. Nah di scene tersebut, konsepnya menggambarkan Lil Nas menjadi salah satu musisi terkenal yang mendapatkan spotlight atau sorotan meskipun dia sering melakukan sensasi. Nah kalau ini, arah sarkasnya kepada industri. Jadi dia semacam sarkas mengatakan, bodo amat nih lo semua anggap gue kontroversi dan juga suka cari sensasi gitu. Tapi mata lo semua tetap kan tertuju ke gue. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan di dalam scene itu juga, Lil Nas seperti ingin menggambarkan bahwa jika setiap orang ingin seperti dia terkenal walaupun cari sensasi atau kontroversi gitu ya. Cara yang digunakan adalah dengan menjual jiwa kepada setan. Jadi scene tersebut menginfluence para fansnya untuk meniru apa yang dia lakukan. Lalu setelah itu, berganti lagi nih ke scene selanjutnya. Scene selanjutnya ini, kita bisa lihat ini seperti scene yang terinspirasi dari kisah Nabi Nuh. Yang mana di dalam kisah tersebut, Nabi Nuh berhasil menyelamatkan banyak hewan menggunakan bahteranya ketika terjadi bencana alam banjir besar. Nah di video klip ini juga ada nih, adegan munculnya air besar yang menenggelamkan mobil dan juga bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi ini benar-benar menggambarkan peristiwa atau kisah tentang Nabi Nuh. Yang mana kisah Nabi Nuh ini dipercaya oleh tiga agama yang mengimani kitab Samawi. Yaitu umat Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Nah entah apa nih maksud scene yang satu ini. Gue juga sempat bertanya-tanya, kenapa ada kisah Nabi Nuh di sana? Apa maksud dan tujuan dari Lil Nas menggambarkan suasana tersebut? Karena otomatis itu pasti ada makna tersendiri gitu ya. Nah tetapi disini jujur gue gak menemukan arahnya. Mungkin teman-teman yang peka atau bisa mem-breakdown hal itu boleh tinggalkan komentar di bawah kita berdiskusi. Oke kita lanjut lagi ke scene yang lain. Di scene yang satu ini Lil Nas terlihat menari dengan para dancer-nya. Di scene ini juga terlihat ada lambang salib dan ada sebuah gambar yang tertulis Lord help me for I'm at water. Yang artinya Tuhan tolong aku karena aku di air. Nah lalu di tengah-tengah badai dan ombak besar Lil Nas mengibarkan bendera dengan simbol yang dipercaya sebagai simbol satanik lagi di basara tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba air menjadi tenang dan cahaya matahari memancar di balik awan. Lalu sesaat setelah itu barulah muncul Day Zero A New Beginning. Nah makna dari scene ini bener-bener memperolok-olok agama. Yang mana dia seolah-olah menyampaikan kalau seandainya aja ketika kejadian banjir orang-orang mengibarkan lambang setan, maka bencana banjir tersebut akan reda. Jadi kurang lebih arahnya ke sana. Terus sedikit gue jelaskan nih tentang Day Zero nih geng. Ini mengarah kepada istilah kalau kehidupan kita itu direset lagi atau diulang ke awal gitu. Yang mana ini merupakan bagian dari cerita Nabi Nuh juga. Yang setelah bencana alam banjir besar tersebut terjadi, membuat kepunahan masal terhadap makhluk hidup termasuk manusia. Nah sehingga setelah banjir besar itu dianggap radaban baru dimulai kembali. Dan kalau mengacu pada video klip tersebut, Lil Nas X ingin menggambarkan kalau kehidupan baru dimulai lagi berkat adanya setan. Nah di dalam sejarahnya nih geng ya, dikatakan kita umat manusia yang sekarang ini merupakan keturunan dari ketiga anak Nabi Nuh yang selamat dari banjir tersebut. Nah pasti timbul pertanyaan, loh kan kita keturunan Nabi Adam? Iya bener banget. Dan bahkan Nabi Nuh sendiri adalah keturunan 10 atau keturunan generasi ke-10 dari Nabi Adam. Nah di masa Nabi Nuh, semua umat manusia meninggal dunia atau punah dan tersisalah Nabi Nuh serta tiga anaknya menjadi manusia pertama yang masih tersisa setelah bencana banjir besar tersebut. Nah jadi bisa dikatakan keturunan Nabi Nuh adalah manusia babak baru. Yang mana keturunannya ya kita-kita ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam akhir scene dari video ini. Di sini ada sebuah tulisan yang diambil dari ayat Alkitab yaitu 2 Korintus 5.17 yang bunyinya kalau di dalam bahasa Indonesia jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah lagi-lagi di video klip ini ada sebuah ayat yang mengarah kepada sebuah makna dan menimbulkan tanda tanya. Nah jujur di sini gue gak berani menafsirkan sendiri. Mungkin teman-teman yang beragama Kristen yang paham dengan tafsir atau makna dari ayat ini kalian boleh tinggalkan komentar di bawah untuk penjelasannya. Tapi jangan lupa ya kalian tulis makna dari 2 Korintus 5.17 tadi. Jadi tulis di sana nanti biar kita belajar bareng-bareng. Bukan berarti belajar mengimani tetapi kita penasaran aja maksud dari Lil Nas X membubuhi ayat tersebut tuh apa gitu. Jadi kita tahu oh ternyata arah dari video klipnya tuh kayak gini. Oke sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kontroversi dari pembuatan lagu J. Chris ini mulai dari kempennya sampai dengan rilisnya. Jadi geng, yang namanya perilisan lagu gitu ya pasti sudah ada campaign sebelumnya alias gembar-gembor mengenai lagu yang akan dirilis tersebut. Jadi hal ini sengaja dilakukan oleh si artis oleh manajemennya, oleh labelnya itu agar ketika rilis tuh lagu rame. Untuk zaman sekarang di era digital yang dikit-dikit viral dikit-dikit bikin heboh itu lebih gampang campaign-nya atau promosinya sebuah lagu. Kalau kalian sadari nih ya, di Indonesia ada beberapa musisi artis yang ketika ingin merilis lagu itu skandal dulu. Baik itu skandal video gitu-gituan atau skandal yang melibatkan agama lah, bikin penistaan lah, dan lain-lain. Dan itu merupakan salah satu konsep yang sudah disusun atau sudah disetting oleh pihak promosi mereka. Nah sama seperti yang terjadi pada Lil Nas X ini geng. Jadi sebulan sebelum dia merilis lagu J. Chris dia ini sudah bikin campaign yang mana campaign-nya itu sudah mengarah kepada agama. Jadi sebulan lalu dia itu pernah memposting sebuah tweet yang isinya kayak gini. You all mind if I enter my Christian era? Tanda tanya. Yang mana ini artinya adalah dia bertanya kepada fans-nya kurang lebih apakah kalian keberatan kalau aku sekarang memulai masuk ke masa ke-Kristiananku? Pasti timbul pertanyaan kenapa dia bertanya kayak gitu dan kenapa yang dia pilih adalah Kristen? Apakah selama ini dia bukan Kristen? Nah dari pembicaraan banyak orang ternyata kabarnya selama ini pengakuan dari Lil Nas X dia adalah seorang ateis atau orang yang tidak percaya dengan agama. Lalu kenapa di dalam pertanyaan itu dia memilih Kristen? Ya balik lagi agama mayoritas yang ada di Amerika Serikat adalah agama Kristen. Nah makanya ketika dia memilih untuk mempermainkan agama di saat campaign dia memilih agama Kristen karena lebih mudah untuk menyentil umatnya karena mayoritasnya berada di Amerika. Di saat Lil Nas X membuat pertanyaan tentang kekristianannya tersebut itu banyak orang yang menanggapi dan mendukung keputusan Lil Nas X jadi orang-orang malah mikir wah Lil Nas X udah tobat wah bersyukur banget nih Lil Nas X menuju ke arah yang benar gitu kan dan juga isi tweet dari Lil Nas X itu mengarah kepada dia seolah-olah ingin meninggalkan statusnya sebagai pengikut satanik nah namun sebenarnya tidak semua orang percaya dengan tweet dari Lil Nas X ini sebagian besar ada yang menyadari kalau dia ini sedang melakukan sebuah rencana atau sesuatu yang akan dia keluarkan beberapa hari ke depan karena sebagian orang sudah pintar dan sudah bisa membaca bahwa orang-orang seperti Lil Nas X ini pasti melakukan campaign kalian bisa lihat sendiri ya dari beberapa tweet netizen ini gue tampilin nah disana orang-orang meminta dia untuk tidak mempermainkan agama terkhususnya agama Kristen terus yang lebih jelasnya lagi adalah Lil Nas X ini menyampaikan campaign-campaignnya itu di tiktoknya ini lebih jelas daripada yang ada di tweet X-nya dia ada sebuah postingan di tanggal 5 Januari 2024 ini di tiktoknya dia dengan tulisan me returning to god after the industry tried to make me satanic jadi dari situ aja kita bisa lihat ya dia memberi kode kalau dia akan kembali ke Tuhan setelah industri musik atau industri entertainment ini menjermuskan dia ke dalam satanisme kata dia di dalam pernyataannya itu seolah-olah dia berpihak kepada masyarakat luas dan merendahkan industri yang selama ini sudah menjadi rahasia umum pasti ada hubungannya dengan satanisme ya kita tahu lah artis-artis tersebut gimana mereka berhubungan dengan satanisme jadi disini Lil Nas seolah-olah sudah keluar dari hal tersebut dan ingin membongkar bobroknya satanisme di dalam dunia industri entertainment dan ternyata jawaban dari netizen TikTok jauh lebih baik dibandingkan jawaban netizen yang ada di X atau di Twitter yang mana di TikTok semuanya hampir 90% percaya kalau Lil Nas X benar-benar bertobat nah jadi kempennya dia ini berhasil dia berhasil membuat orang-orang percaya kalau dia sudah keluar dari industri yang berbau satanik dan akan segera menghancurkan industri tersebut ya gak mungkin banget gitu ya nah selain itu dia juga semakin menjadi-jadi nih di dalam campaign yang bohong ini dia sempat nge-post dengan tulisan me releasing music independently next week because my label doesn't want me to make gospel music nah jadi disini dia menjelaskan kalau dia bakal ngeluarin lagu atau ngerilis lagu itu sendiri tanpa label biaya sendiri independen bener-bener menjadi musisi indie gitu ya gara-gara dia kecewa dengan label musiknya karena tidak diperbolehkan merilis lagu gospel atau lagu rohaninya umat kristiani kata dia di dalam hal ini seolah-olah Lil Nas X itu mengklaim kalau labelnya hanya ingin untung doang sementara untuk hal yang berbau religius kayak gini labelnya itu malah menolak kata dia jadinya dia lebih memilih untuk merilis lagu tersebut sendiri jadilah di saat itu semua orang makin percaya ya ibaratnya gimana sih seorang artis mengakui kalau dia pengen bikin lagu gospel tiba-tiba dilarang oleh industri musiknya yang selama ini sudah dikenal sangat lekat dengan satanisme ya otomatis orang-orang percaya gitu ya orang-orang ketipu dengan apa yang diucapkan oleh Lil Nas nah lalu dia mendapatkan banyak dukungan dan kemudian kembali membuat video lagi di tiktok dengan tulisan when my label gave me the choice of going independent to release my gospel music or staying with them jadi dia mengatakan kalau ketika labelku memberikan aku pilihan tetap stay dengan mereka release dengan mereka atau silahkan release sendiri musik gospel yang dia mau yang dia inginkan sementara labelnya gak mau nah jadi hal ini seakan-akan semakin menekan label tersebut dan membuat orang-orang semakin percaya dengan Lil Nas dan orang-orang pun mulai menunggu yang mana sih karya gospel dari Lil Nas ini mana nih karya religiusnya yang baru ini pasti bakal keren banget pasti bakal banyak dapat dukungan karena di dalam kempennya ini Lil Nas memposisikan dirinya itu kayak orang yang teraniaya tidak dapat support dari labelnya dan dia benar-benar meminta support dari para pendukungnya karena dia merilis secara independen lalu setelah dia mendapatkan kepercayaan dari para netizennya mulai tuh dia bikin drama-drama lagi nah drama kali ini melibatkan settingan-settingan yang lebih jauh lagi seperti ketika dia mempromosikan albumnya Montero ya ketika itu kan dia pura-pura hamil terus pakai dandanan kayak cewek dan segala macem nah kalau kali ini dia memperlihatkan ada sebuah video dimana dia sedang dirawat di rumah sakit lalu memberikan sebuah tulisan caption dengan kata-kata me remembering God got me no matter the situation yang artinya aku ingat Tuhan menyertai ku apapun situasinya dan di dalam video itu dia sambil menunjukkan adanya gambar salib di handphonenya ketika seorang perawat sedang melakukan tindakan kepada Lil Nas dan itu hanyalah sebuah settingan pura-pura sakit dari video tersebut dukungan terhadap Lil Nas semakin besar lagi orang-orang makin percaya wah gila nih Illuminati benar-benar sedang menyerang Lil Nas ketika Lil Nas membuat pernyataan kalau dia akan kembali kepada Tuhan tau-tau ya dia dapat serangan sampai sakit kayak gini pokoknya dramanya itu makin menjadi-jadi deh nah lalu yang terakhir ada sebuah video yang mana Lil Nas disitu meniru adegan penjamuan kudus di dalam agama Kristen nah di sebuah meja ada roti anggur yang dikonsumsi oleh Lil Nas untuk mengenang penderitaan dimana roti tersebut dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur dilambangkan sebagai darah Yesus nah itu menurut kepercayaan umat Kristen cara Lil Nas mengkonsumsi hal tersebut itu terlihat sangat brutal dan orang-orang banyak yang mengartikan kalau dia seperti orang yang sedang kelaparan melecehkan adegan tersebut dan mengaitkan hal ini sebagai simbol praktik kanibalisme dalam hal ini mulai nih orang-orang yang tadinya percaya sama dia mulai ngeliat loh kok ini mulai kambuh lagi gitu ya gilainya kemarin-kemarin perasaan udah religius banget bilangnya udah tobat ini tiba-tiba di deket-deket mau rilis lagunya mulai lagi nih sengkleknya nih bocah nah lalu hal ini semakin didukung lagi nih Lil Nas tiba-tiba mengeluarkan beberapa video dan juga tweet yang masih membahas soal dia sudah tobat sudah masuk Kristen lagi tapi gilanya dia membuat pernyataan kalau walaupun sudah keluar dari satanisme tapi dia tetap seorang gay nah dia bilang kedua hal tersebut tidak saling bertentangan menurut dia di dalam Kristen gay itu gak ada masalah dan juga dia mengatakan dia bersedia untuk berlutut dengan beberapa alasan di saat itu orang-orang semakin kaget wah makin gila nih ternyata kemarin nih orang cuma bercanda doang kayaknya yang mana ya semakin kesini semakin deket dengan hari perilisannya semakin kelihatan kalau dia cuma main-main dan di saat orang-orang berpikir ketika dia nantinya masuk Kristen tidak lagi menjadi bagian satanisme dia akan berhenti menjadi seorang LGBT nah tapi semua itu gak sama sekali nah lalu orang-orang mulai tuh ngehujat dia lagi dan mengatakan kalau kemarin dia cuma gimmick dia cuma mempermainkan agama dan komen dari netizen ini direspon oleh Lil Nas di dalam tweetnya dia mengatakan kalian semua melihat semua yang aku lakukan hanyalah sebuah gimmick ketika kenyataannya aku hanya seorang artis yang mengekspresikan diriku di dalam berbagai cara entah aku sebagai koboy gay satanik atau sekarang sebagai seorang penganut Kristen kata dia kalian semua menemukan semua masalahnya kalian semua bukanlah polisi bagi karya orang lain seperti karyaku kalian semua membenciku karena aku lucu dan imut kata dia gila di ending di akhir ketika dia mulai merilis lagu dia justru menyalahkan semua netizen yang percaya dengan gimmick dia dan dia bilang ya kalau dia cuma seorang artis terserah dia mau mengekspresikan diri kayak apa dia mau tampil jadi gay dia mau tampil jadi seorang satanisme dan kali ini tiba-tiba dia mau tampil menjadi seorang yesus gitu ya itu hak dia menurut Lil Nas X wah gila banget nih orang berani banget gitu nah lalu Lil Nas mulai memposting beberapa foto dan video dari lagunya itu ada fotonya yang berada di kayu salib yang ditarik oleh beberapa orang menggunakan tali lalu ada juga video pendek ketika Lil Nas sedang berada di kayu salib tersebut lalu kemudian berubah ala-ala transformer menjadi sebuah bentuk yang benar-benar mirip seperti robot tapi ada lingkaran emas kayak cincin gitu di atas kepalanya dan itu semacam ilustrasi yang menggambarkan kalau dia adalah seorang malaikat lalu tidak lama setelah itu videonya pun rilis video ofisial versi panjangnya rilis dan semua orang yang tadinya percaya kalau dia sudah tobat benar-benar kecewa mereka merasa di prank mereka merasa ditipu oleh Lil Nas gara-gara campaign yang dia buat karena di saat itu orang-orang kaget mereka tuh berharap lagu gospel yang digadang-gadang oleh Lil Nas ini benar-benar lagu puji-pujian atau lagu persembahan untuk Yesus Kristus untuk agama Kristen tetapi ketika rilis lagu yang berjudul J. Chris ini lebih terlihat seperti menghina Yesus merendahkan Yesus dan melecehkan Yesus jadinya banyak sekali hujatan atas apa yang dilakukan oleh Lil Nas ini dan kalau kita perhatikan nih ya dari lirik lagu J. Chris ini ini justru bukan menceritakan Lil Nas yang bertobat Lil Nas yang keluar dari industri musik satanik ini tapi justru menceritakan kembalinya dia ke industri musik yang diibaratkan seperti kembalinya Yesus Kristus karena kan kalau di dalam kepercayaan umat Kristen kan kayak gitu nah kalau di dalam agama Islam dipercaya ya Nabi Isa Nabi Isa nantinya akan turun dan memerangi Dajjal nah kalau di dalam Kristen kan dipercaya nantinya ya Yesus Kristus adalah penolong mereka Yesus Kristus akan kembali untuk menolong mereka tapi justru Lil Nas X memplesetkan hal tersebut memplesetkan hal tersebut menjadi Lil Nas kembali ke industri musik jadi Lil Nas nya Yesus industri musik itu bumi atlias dunia anjir gila banget berani banget dan hal ini kalian bisa lihat sendiri dari liriknya terdengar kata I'm back like J. Chris atau aku kembali seperti J. Chris alias Yesus Kristus nah tapi untuk sebagian besar liriknya itu ya gak ada masalah sih ya hanya beberapa penggalan lirik yang terlihat agak merendahkan agama Kristen dan juga merendahkan Tuhan orang Kristen nah tapi justru yang sangat-sangat merendahkan itu adalah di bagian video klipnya itu bener-bener parah banget sampai akhirnya banyak orang yang mehujat nah disaat sudah banyak hujatan yang datang kepada dia Lil Nas pun akhirnya membuat sebuah video klarifikasi di Twitter atau ex-nya dia sebagai respon dari lagunya yang dikecam ini disana Lil Nas mengatakan ketika dia membuat gambar dia berada di kayu salib lalu ditarik oleh beberapa orang itu dia hanya mengibaratkan atau menggambarkan kalau dia sudah kembali ke industri musik seperti Yesus nah di dalam hal ini dia mengakui bahwa dia menggambarkan kalau dirinya itu Yesus di dalam video itu dan dia juga mengatakan dia bukanlah orang yang pertama yang memparodikan Yesus Kristus alias yang membuat dandanan seperti Yesus masih banyak artis-artis bahkan komedian lain yang membuat lelucon tentang Tuhan umat Kristen ini nah lalu Lil Nas juga mengatakan di dalam video itu dia bukanlah berada di sisi iblis tapi justru dia berlawanan dengan iblis kata dia dan dia juga bilang dia gak sama sekali berniat untuk menghina agama Kristen karena dia berkilah dia bilang ya lu lihat aja di video klip itu kan gue kan jadi sisi baiknya gue jadi Yesusnya iblisnya kan gue bantai mulai dari main basket dan hal-hal lain iblisnya kalah sama gue kata dia jadi dia berkilahnya itu kayak aduh kayak berkilah bocah gitu ya sebenernya kan yang menjadi masalahnya bukan itu yang menjadi masalahnya adalah kenapa konsep video lu kayak gitu kenapa kok tiba-tiba Yesus main basket anjir gila lu sosok yang disembah oleh ya sebagian besar umat di dunia gitu ya malah di aduh malah dijadiin bercandaan itu kocak banget sih dan dia juga mengklarifikasi mengenai video penjamuan terakhir yang dia buat dia mengatakan kalau video itu dibuat bukan bermaksud untuk menggambarkan ya aksi kanibalisme tapi dia tidak menjelaskan maknanya arahnya kemana ya dia bilang cuma bikin-bikin aja video tersebut dia suka aja dengan konsepnya nah namun sayangnya tidak ada jawaban yang tepat tidak ada jawaban yang jelas mengenai hal ini lalu Lil Nas X meminta maaf atas apa yang sudah dia perbuat atas kesalahpahaman tentang konsep videonya dia dan juga dia mengakui mungkin ini sudah terlampau batas dan ya apa boleh buat semuanya sudah terjadi kata dia dia minta maaf doang tuh gak hapus videonya mah enggak dan dia beracting untuk kali ini dia tidak seperti sebelum-sebelumnya ya ini memang sudah terlewat batas dan dia mengaku kalau sekarang mentalnya terganggu beda dengan ketika dia rilis lagu Montero yang mendapatkan hujatan juga tetapi di saat itu dia biasa-biasa aja tapi untuk yang kali ini kata dia waduh mentalnya bener-bener terganggu tapi gak ada yang percaya geng namanya Lil Nas X ya udah berkali-kali nge-prank orang ya siapa lagi yang percaya sekarang itu sudah pasti bagian dari gimmick juga toh buktinya setelah minta maaf ngaku menyesal terganggu mentalnya video klipnya masih tayang sampai sekarang nah itu dia geng mengenai kontroversi Lil Nas X terbaru dengan lagunya yang baru berjudul J. Chris yang mana di dalam kempennya dia membuat narasi seolah-olah dia bertobat tau-tau cuma prank doang dan malah yang lebih parahnya lagi adalah lagu yang tadinya dia bilang lagu gospel lagu pujian persembahan untuk Jesus Christus ya kan umat Kristen tau-tau justru melecehkan nah gimana nih menurut kalian apa opini yang bisa kalian utarakan silahkan tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati